Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Penebus, seringkali kita mendengar kata ini. Di kalangan Kristen, kata penebus bukan lagi sesuatu yang asing. Karena Yesus disebut sebagai penebus dosa manusia. Apa sih artinya dari kata penebus? Penebus dapat diartikan sebagai pembayar hutang. Atau orang yang melunasi hutang kita. Ini disebut sebagai menebus. Kalau kita punya hutang, orang yang membayarkannya maka dia akan menebus kita dari hutang. Penebus juga dapat diartikan sebagai pembela. Jadi kalau kita ada masalah, dia akan tampil di depan untuk membela kita. Menebus kita dari persoalan-persoalan di dalam kesulitan. Firman Tuhan hari ini ingin berbicara kepada kita bahwa penebus kita ini adalah penebus yang hidup. Bukan penebus yang mati. Dia ada penebus yang sungguh-sungguh hidup. Dan dia senantiasa akan hadir di tengah umatnya. Untuk apa? Untuk membela dia. Dan bahkan ketika kita berbuat salah, dia akan berusaha untuk menebus kita dari kesalahan kita. Sehingga kita kembali boleh menjadi miliknya. Dan menjadi orang yang berarti di matanya. Mari kita lihat siapakah penebus itu sendiri. Kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-44. Yesaya pasal yang ke-44. Kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada ala selain daripadaku. Ayat 7. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan mementangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Ayat 8. Janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan. Dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah ala selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada kukenal. Surah kasih dalam Tuhan. Di sini Yesaya. Kalau kita lihat yang perikob. Di sini tertulis Tuhan satu-satunya ala. Yesaya kembali menegaskan kepada umat Israel. Untuk boleh mengenalkan penebus Israel itu. Siapakah penebus Israel? Di sini katakan penebus Israel ini adalah raja. Dia adalah Tuhan semesta alam. Yang sejak dahulu kala sudah ada. Dan yang terkemudian nanti dia tetap ada. Dialah ala yang alfa dan omega. Jadi penebus kita hari ini. Yang firman Tuhan yang berjalan lama berbicara kepada kita dengan sangat jelas. Bahwa penebus kita ini adalah ala. Dia adalah ala yang sebelum dunia ini ada. Dia sudah ada. Dan setelah dunia ini berakhir dia tetap ada. Dia selamanya ada. Dia kekal, dia ala, dia raja segala raja. Dan dia adalah Tuhan yang kita puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah ala yang hidup. Dia adalah ala yang memenembus segala kesalahan manusia. Sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa. Kalau kita baca di dalam kejadian pasal yang ketiga. Firman Tuhan dengan jelas berbicara kepada kita ketika manusia berusaha untuk menutup ayibnya. Dengan caranya menyembatkan daun pohon arah dan membuat cawak bagi dirinya sendiri. Tetapi manusia di dalam setelah keterbatasan dengan daun pohon arah dia membuat cawak ini ternyata tidak tahan lama. Tapi ala yang begitu mengasihi, ia datang untuk menolong manusia dengan membuat pakaian dari kulit binatang. Kejadian pasal ketiga ayat yang ke-21. Dan Tuhan ala membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya. Lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi ala menutupi ayib daripada manusia. Ala menembus manusia daripada ayibnya dengan cara membuat pakaian. Membuat pakaian dari kulit binatang. Kulit binatang ketika diambil kulitnya, maka disini bicara kepada kita. Ketika kulit binatang diambil untuk dijadikan pakaian, maka binatang itu harus mati. Minatang itu harus mengucurkan darahnya. Dia harus dikorbankan. Maka dengan darahnya yang tertumpah, kulitnya yang terkuliti, barulah bisa didapatkan pakaian untuk menutupi akan ayib. Menutupi, malu, oleh karena dosa yang diperbuat oleh manusia. Nah, nombor ini berbicara kepada kita tentang Kristus Yesus. Sang firman yang telah datang menjadi manusia. Dami Yohanes, Pasal yang pertama firman Tuhan berbicara kepada kita. Tentang siapakah penebus itu. Firman Tuhan katakan, Pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan dikatakan ayat kedua, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat ketiga katakan, Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi di dalam dia segala sesuatu diciptakan. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Dan dunia dijadikan oleh dia. Siapakah dia? Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Allah, sang penebus. Dia adalah Allah, sang juruselamat. Dia adalah sang firman. Dalam ayat ke-14 dikatakan, Ia telah menjadi manusia yang tinggal di antara kita. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan yang adalah Allah. Dia adalah penebus yang hidup. Dia tinggal di antara manusia. Dia menjadi anak domba Allah. Yang digambarkan oleh Yohanes dalam pasal yang pertama. Ayat yang ke-29 dikatakan, Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Jadi sang firman, penebus yang hidup ini, Ia datang digambarkan seperti anak domba Allah untuk menghapus dosa-dosa manusia. Dan dia menjadi penebus bagi semua manusia yang berdosa. Dialah Kristus Yesus. Dia datang membawa tubuh jasmania sama sebagai saudara dan saya terdiri dari darah dan daging. Dan darah dan daging ini telah dipersembahkan. Dipersembahkan sebagai korban penebusan dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Yang Roma pasal yang ketiga, Firman Tuhan berbicara kepada kita. Ya Roma pasal yang ketiga, Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, Karena penebusan dalam Kristus Yesus. 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah, Menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya, Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa itu, Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Paulus memberikan sebuah kesaksian, Tentang penebusan itu terjadi hanya oleh karena Yesus Kristus. Dan itu terjadi dengan cuma-cuma oleh karena iman kita di dalam Kristus. Dan Kristus telah ditentukan oleh Allah, Menjadi jalan pendamaian karena iman antara manusia dengan Bapak Surgawi. Yesus ditentukan sebagai jalan tengah. Dan perantara kita yang di dunia dengan Bapak yang di surga, Yesus melalui kematiannya telah menjadi jalan pendamaian. Sehingga kita dibenarkan oleh iman karena percaya kepada Yesus Kristus Untuk boleh mendapatkan anugerah, Mendapatkan kasih karunia dari Bapak yang ada di dalam kerajaan surga. Sebab itu saudaraku, Paulus mengatakan, Kematian dari para Kristus Yesus dan kebangkitannya adalah Suatu hal yang sangat berharga bagi setiap manusia khususnya bagi kita yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya karena kalau Kristus tidak bangkit, Maka sia-sialah kita, Tidak ada orang yang bisa menembus kita lagi. Tapi oleh karena Kristus telah mati dan dia telah bangkit, Maka kita ditembus dan kita telah lunas dibayar. Ya di dalam 1 Korintus pasal yang kelima belas, Firman Tuhan katakan kepada kita, 1 Korintus pasal yang kelima belas, Kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat belas, Rasul Paulus katakan, Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, Maka sia-sialah pemberitaan kami, Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Paulus dengan tegas katakan, Kalau Kristus, Dia hanya datang dan mati, Dan dia tidak bangkit lagi, Dia tidak hidup lagi, Maka sia-sialah iman anda dan iman saya kepada Kristus. Karena orang mati, Dia tidak dapat membawa suatu kehidupan bagi manusia yang telah mati. Hanya orang hidup yang bisa membawa suatu kehidupan kepada orang yang mati. Dan dialah Yesus Kristus. Sebab itu Paulus mengatakan, Kalau Kristus yang sudah mati disalib, Dan kalau ia tidak dibangkitkan, Maka sia-sialah pemberitaan kami, Dan sia-sialah kamu percaya, Ayat 17 sekali lagi katakan, Jika Kristus tidak dibangkitkan, Maka sia-sialah kepercayaan kamu, Dan kamu masih hidup di dalam dosamu, Demikiannya binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jelas saudara. Jika Kristus tidak dibangkitkan, Ianya mati, Kita percaya Tuhan Yesus, Percuma Yesus mati, Kita tetap mati, Kita tetap mati saudara. Kita akan binasa di dalam dosa kita. Tapi karena Kristus sudah mati, Dia bangkit, Dia telah mengalahkan dosa itu sendiri. Dia turun ke dalam maut, Dia nyatakan kemenangan atas kuasa maut, Dia nyatakan kemenangan atas kuasa iblis. Maka di dalam pasal 15, Ayat yang ke-15, Ini di ayat 54, Berkata kepada kita, Di dalam ayat yang ke-50, Ke-54 dikatakan, Maut telah ditelan dalam kemenangan, Hai maut dimanakah sengatmu, Dimanakah kemenanganmu, Hai maut dimanakah sengatmu, Sengat maut adalah dosa, Dan kuasa dosa, Ialah hukum tarat 57, Tapi syukur kepada Allah, Yang telah memberikan kepada kita, Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Jadi melalui kematian Kristus, Dan oleh kebangkitannya, Yesus hidup, Maka dia lagi menjadi penembus kita. Kalau Yesus tidak hidup, Maka percuma kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sudaraku, Yang saya kasihi Tuhan, Kita sebagai orang Kristen, Kita mesti hati-hati hari ini. Banyak terdapat, Khotbah-khotbah di Youtube, Dari bidah-bidah. Saya sebutkan, Mereka ini adalah ajaran bidah. Walaupun di dalam pengakuan kita mereka, Dikatakan itu benar. Tapi sebenarnya itu ada sebuah ajaran bidah, Yang dikutip, Dari sebuah pandangan-pandangan, Yang memungkiri kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ajaran bidah itu, Dia mengatakan, Bahwa Yesus tidak mati, Tidak bangkit, Tidak disalibkan. Tapi yang disalibkan, Adalah orang yang diserupakan, Dengan Kristus. Sementara Kristus sudah langsung, Diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang bertentangan, Dengan iman Kristiani kita. Kalau saudara, Dan saya kalau ada yang saya menonton, Di Youtube ada yang berbicara demikian, Itu adalah ajaran bidah. Kristen yang hari, Menjadi sebuah keyakinan terbesar, Di negara kita ini. Ini adalah ajaran bidah. Bidat, Kalau umumnya kita katakan. Ada ajaran yang sudah menyempang, Yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, Karena itu saudaraku, Jangan sampai kita dipengaruhi, Oleh pandangan seperti demikian. Banyak orang Kristen akhirnya, Meninggalkan Tuhan Yesus, Karena mereka tidak mengerti, Sebuah kebenaran. Bahwa kalau penembus itu mati, Maka percuma mereka percaya kepada Tuhan. Kalau penembus langsung tak angkat ke surga, Maka tidak ada terjadi karya keselamatan, Atas manusia sudah. Tapi Alkitab mengajakkan kepada kita, Tuhan, Allah kita, Bapak yang baik. Tuhan, Pasal ketiga ayat ke-16, Bapak, Muntus putra yang tunggal, Datang ke dalam dunia ini, Untuk melakukan sebuah karya, Keselamatan yang luar biasa, Dan berencana Allah yang luar biasa, Untuk menyelamatkan semua manusia. Maka firman menjadi manusia, Allah menjadi manusia, Bukan manusia, Dialahkan bukan saudara. Di dalam agama bidah itu, Seringkali mengatakan, Oh orang Kristen memanusiakan Tuhan. Tidak, Sama sekali tidak. Orang Kristen tidak pernah memanusiakan Tuhan, Tapi orang Kristen percaya, Tuhan menjadi manusia. Karena ada karya, Rencana Bapak yang sangat luar biasa, Untuk menyelamatkan umat manusia. Karena saudara ku yang saya kasihi dengan Tuhan, Kita sebagai orang Kristen, Anah Tuhan kita mengerti kebenaran ini. Kalau mereka punya sebuah pandangan, Bahwa Kristus Yesus itu, Tidak mati, Tidak sekayu salib, Langsung terang ke surga, Yang disarikmat, Yang diserupakan, Itu bukan kebenaran Kristen. Itu adalah ajaran bidah. Kekristenan dalam akitab, Berbicara kepada kita, Bahwa Yesus Kristus setelah Natal, Lahirkan dunia ini, Hidup di antara manusia, Menjalani jalan via Dolorosa, Jalan salib, Dan dia mati, Dia sukses salib, Dikubur, Pada hari ketiga dia bangkit, Dia menyatakan kemenangan atas maut. Oleh sebab kebangkitan Kristus Yesus itu lah, Maka dia disebut hidup. Allah, Penembus kitab, Dia hidup. Kalau Allah kita, Penembus kita, Kalau dia mati, Maka dia tidak punya kuasa untuk menyelamatkan kita. Nabi-nabi, Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kita. Hanya sang penembus yang hidup, Yang bisa menyelamatkan kita. Karena itu, Paulus memberi kesaksian. Dengan sangat jelas disini, Katakan, Karena Kristus telah bangkit dari kematian, Maka maut telah ditelan, Dan di dalam kemenangan. Dan dikatakan kita bersyukur kepada Allah, Karena yang telah memberikan kepada kita, Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, Yang telah bangkit dari kematian. Sebuah kebenaran yang sangat jelas, Sudara, Yang Paulus saksikan kepada kita, Kristus telah bangkit, Daripada kematian. Karena Kristus telah bangkit dari kematian, Maka kita punya pengharapan. Maka kita yang sudah mati rohani, Bisa dibangkitkan rohaninya. Kita yang sudah mati, Secara rohani, Pada akhir jaman kita bisa dibangkitkan, Untuk mendapatkan hidup yang kekal, Di dalam kerajaan surga. Karena itu, Sudara aku, Kekristianan, Saya mengajar kepada kita, Suatu kepastian, Bukan mudah-mudahan. Bawa orang Kristian punya sebuah kepastian, Bahwa gelap, Dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, Selama hidupnya, Dia sudah menerima Yesus Kristus, Dan melakukan kehenap daripada Bapak. Karena itu kita seorang Kristian, Kita patuh bersyukur. Bukan seorang rohani, Bukan saudara. Banyak orang mengatakan, Orang Kristian itu sombong rohani, Mengatakan mereka pasti masuk surga. Tidak, Bukan sombong rohani itu. Tapi inilah kebenaran, Alkitab, Inilah janji dari Alkitab, Inilah sebuah keyakinan dari Alkitab, Yang berbicara kepada kita, Bahwa Tuhan, Alkitab, Yang telah mati, Dan telah bangkit, Daripada kematian, Dialah yang menjadi buah sulung, Yang telah terlebih dahulu masuk ke dalam kerajaan surga, Dan dialah menjadi penonton kita, Untuk kelah boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau Kristus, Tidak dibangkitkan dari kematian, Maka kita pun tidak mungkin dibangkitkan. Tapi karena Kristus telah dibangkitkan dari kematian, Dia telah memegang kuasa pemerintahan sebagai kerajaan, Maka hari ini, Kita yang percaya di dalam Yesus Kristus, Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan kita, Seperti sekarang 1 Korintus pasal yang ke-15, Ayat yang ke-25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai kerajaan, Sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ayat 26, Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, Maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu, Tidak termasuk di dalamnya. Jadi segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Karena Kristus telah mati dan dia telah bangkit. Kebangkitannya menunjukkan dia hidup. Itulah sebabnya dikatakan penebus kita itu hidup. Nasrkah sedang Tuhan. Karena dia adalah penebus yang hidup, Maka dia beli kuasa untuk melunasi segala hutang kita. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, Ayat yang ke-20 Firman Tuhan katakan, Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Firman Tuhan katakan, Sebelum kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kita ini adalah manusia yang berdosa. Kita adalah manusia yang telah mati secara rohani. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, Di sini katakan kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya. Maka kita telah menjadi orang-orang yang hidup, Karena pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Semua dosa kita telah ditanggalkan oleh Tuhan. Telah dihapuskan oleh Tuhan. Dan kita telah menjadi manusia yang baru. Karena Kristus Yesus telah membayar lunas atas dosa dan kesalahan kita. Yang Roma pasal yang kelima, Kalau kita lihat di sini, Firman katakan, Roma pasal yang ke enam, Roma pasal yang ke enam kita lihat di sini sama-sama, Yang ayat ketiga dikatakan, Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, Telah dibaptis dalam kematiannya. Ketika kita dibaptis, Kita selamkan ke dalam air, Kita sudah dibaptis dalam kematiannya. Kita mati bersama dengan Tuhan. Tetapi, Ayat keempat dikatakan, Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan dia, Oleh baptisan dalam kematian, Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, Oleh kemuliaan Bapak, Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru luar biasa. Jadi waktu kita dibaptis, Kita masuk ke dalam air, Dosa-dosa kita dikuburkan bersama dengan kematian dari Tuhan Yesus Kristus, Dan kita keluar dari air, Kita dibangkitkan bersama kebangkitan Kristus, Menjadi manusia yang baru. Kita telah ditebus dosa kita, Karena penembus kita hidup, Maka Yesus yang temati dan bangkit, Maka dia punya kuasa untuk menembus kita. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, Maka kita dibaptis pun tidak akan ada gunanya. Tapi kalau Kristus telah mati dan dia bangkit, Maka ketika kita dibaptis, Ada kuasa kebangkitan Yesus membangkitkan kita Daripada kematian rohani, Sehingga hidup rohani kita menjadi hidup di mata Tuhan, Dan hidup kita menjadi dimuliakan oleh Tuhan. Sebab itu katakan di dalam ayat yang kelima, Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turun disalipkan, Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Disini Firman Tuhan katakan, Manusia lama kita telah turun disalipkan, Suat tubuh dosa kita hilang kuasanya, Dan kita telah menjadi manusia yang baru. Manusia rohani, manusia yang dimenarkan oleh Tuhan. Dosa kita telah ditebus oleh Tuhan. Ini yang pertama. Ini yang sangat penting harus kita pahami, Seorang Kristen. Karena Kristus Yesus telah hidup. Dia mati, dia bangkit, Maka dia menjadi kuasa untuk menembus kita. Setelah kita menjadi umatnya, Kita lihat dari sebuah kesaksian daripada Rasul Paulus, Tentang Tuhan kita, Di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, Ayat yang ke-35, Sampai ayat yang ke-37, Bahwa Tuhan akan menjadi pembela kita. Roma pasal yang ke-8, Ayat yang ke-35. Roma pasal ke-8, Kalau kita lihat mulai ayat yang ke-31, Firman katakan, Sebab itu, Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, Siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, Bagaimana mungkin, Ia tidak mengeruniakan segala sesuatu kepada kita, Bersama-sama dengan dia. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, Yang juga duduk di sebelah kanan Allah, Yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, Atau kesesakan, Atau penganiayan, Atau kelaparan, Atau ketelanjangan, Atau bahaya, Atau pedang. Seperti ada tertulis, Oleh karena engkau, Kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. 37. Tetapi dalam semuanya itu, Kita lebih daripada orang-orang yang menang, Oleh dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, Bahwa baik maut, Maupun hidup, Baik malaikat, Maupun pemerintah-pemerintah, Baik yang ada sekarang, Maupun yang akan datang, Atau kuasa-kuasa, Baik yang di atas, Maupun yang dibawa, Atau sesuatu makhluk lain, Tidak akan dapat memisahkan kita, Dari kasih Allah yang ada, Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amen. Paulus memberi kesaksian, Dia sangat bersyukur dan bangga, Dia punya penembus yang hidup, Yaitu Kristus Yesus. Karena Yesus yang telah mati, Dan bangkit, Dari kematian, Maka dia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapak, Dan hari ini dia telah menjadi pembela. Di dalam ayat ketiga, Pemperikatan Kristus Yesus yang telah mati, Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, Dan juga duduk di sebelah kanan Allah, Yang malah menjadi pembela bagi kita. Yesus menjadi pembela bagi Anda dan saya. Paulus sangat bersyukur, Dia kata, Aku boleh mengenal penembus yang hidup, Aku boleh memiliki penembus yang hidup. Dia katakan, Di dalam hidup kita ini memang, Tidak jarang kita mengalami penindasan, Tidak jarang kita mengalami kesesakan, Kita bisa mengalami kelaparan, Kita bisa mengalami ketelanjangan, Kita bisa menghadapi bahaya, Bisa menghadapi pedang. Dan dia sebagai seorang rasul, Yang melakukan pekerjaan Tuhan ini, Dia saksikan, Seringkali dia menghadapi bahaya maut sepanjang hari, Bahkan mereka ini digambarkan seperti domba-domba sembelian, Yang setiap saat akan menghadapi, Marah bahaya, Di dalam kehidupan mereka. Tapi sebuah kesaksian, Rasul Paulus, Dia saksikan, Pada saat dia menulis kitab Roma ini, Dia berada di penjara di Romanya, Dia saksikan, Hingga hari ini, Saya masih bisa hidup. Hingga hari ini, Saya masih bisa eksis, Saya masih bisa bertahan, Saya masih bisa menggabarkan injil, Bukan karena kehebatan saya. Tapi dia katakan, Karena aku mempunyai seorang pembelah yang luar biasa. Itu Yesus Kristus, Yang telah mati, Yang bangkit, Dan saat ini, Berada di sebahak kanan, Dari batakta ala Bapak. Dia di sana, Saat ini, Dia melulurkan tangannya, Untuk membelah saya. Dia melulurkan tangannya, Untuk membelah setiap orang, Yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Dia menjadi pembela, Bagi setiap pribadi, Orang-orang yang berseru, Di dalam nama Yesus Kristus. Karena dia bersaksi, Kalau dia bersaksi, Apa sih yang bisa memisahkan saya, Daripada kasih Kristus? Kesusahan-kesusahan, Kesukaran-kesukaran, Apakah bisa memisahkan saya, Dari kasih Tuhan? Tidak saudara. Dia saksikan, Betapa luar biasa, Kasih Allah diam dirinya. Dia saksikan, Betapa luar biasa, Kasih Kristus sudah dirinya. Karena dia bersalah, Kesusahannya, Di dalam segala masalahnya, Yesus tampil pembela di depan dia, Untuk menolong dia. Ketika dia menghadapi karam kapal, Dia tidak binasa. Karena ada Tuhan yang menolong dia. Ketika dia di penjara, Dia berdoa dengan silas, Tuhan turun tangan menolong dia. Tuhan mutus malaikat menolong dia. Dan menghadapi pengadilan-pengadilan, Tuhan sudah hadir dalam kehidupannya, Untuk memberikan kekuatan kepada dia, Dan menghadapi segala kesulitan. Sehingga disini dia saksikan apa, Kita ini, Walaupun banyak mengalami kesukaran-kesukaran, Tapi kita ini lebih daripada, Orang-orang yang menang, Oleh karena dia yang telah mengasihi kita. Dia bersaksi, Karena Kristus Yesus, Ada dalam diri kita, Yesus Kristus ada bersama dengan kita, Maka kuasa dunia manakah, Yang bisa melawan kita. Kalau Allah ada di pihak kita, Kalau Kristus menjadi pembela kita, Yesus sudah menjadi penebus hidup kita, Siapakah yang dapat melawan kita? Kita akan menjadi pemenang. Iblis boleh berusaha, Untuk apa? Untuk mencoba kita, Untuk mengoda kita, Ingin menjatuhkan kita, Tapi kalau kita senantiasa bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus, Kita senantiasa berharap kepada sang penebus yang hidup, Dan kita berharap di dalam kebangkitannya, Dan kita beriman di dalam kematiannya, Di dalam kebangkitannya, Dan kita percaya Yesus yang sudah ada di sebaliknya, Tuhan Allah Bapak yang sudah mendoakan kita, Maka hari ini saudaraku, Kalau kita sebersana kepada Kristus Yesus, Maka persoalan apakah, Yang bisa menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Paulus memberikan kesaksian seperti demikian. Karena itu saudaraku yang saya kasihi kepada Tuhan, Yang melalui firman Tuhan, Yang sederhana ini firman ini, Mengatakan kepada kita, Mengajak kepada kita, Mari kita senantiasa bersyukuri, Ya, bersyukuri, Karena kita mempunyai Tuhan Yesus, Yang telah mati, Yang bangkit, Dan dia telah menjadi penebus, Atas segala dosa-dosa kita, Dan dia telah siap untuk menjadi pembela, Bagi kehidupan anda dan saya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ada kekuatan. Dan Kristus Yesus ada pertolongan. Karena itu mari kita saudaraku, Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, Ketika kita dalam damai, Mari kita berdatang kepada Tuhan. Masa pandemi ini semakin hari, Kondisinya sudah semakin baik. Nah karena itu saatnya, Kita harus semakin rajin beribadah kepada Tuhan, Harus kembali ke gereja untuk beribadah. Kalau selama pandemi, Mungkin kita seringkali, Terhama demi saat, Bisa beribadah, Karena pintu gereja terpaksa ditutup. Tapi hari pintu gereja sudah dibuka, Jangan lagi kita berleha-leha di rumah saja, Pengen mengikut di zoom. Tapi alangkah indahnya, Kita boleh kembali ke gereja, Bersama bersekutu di dalam Tuhan. Karena penembus hidup kita, Yesus Kristus, Dia rindu kita bersekutu di dalam namanya, Dan berada di suatu tempat yang sama, Untuk boleh memuji, Membesarkan nama Tuhan, Dan mendingikan nama dia, Nama di atas segala nama. Menembus kita Yesus Kristus, Dia rindu kita bersekutu, Karena persekutuan itu ada kuasa Tuhan, Ada hadir, Tuhan akan hadir, Dan disitu akan nyatakan kuasanya, Perlindungannya sepenuhnya bagi kita. Terlebih pada hari sabat kudus Tuhan, Tuhan katakan, Hari sabat disediakan untuk manusia, Yesus sendiri berkata, Hari sabat disediakan untuk manusia, Dan ketika manusia masuk pada hari sabat itu, Tuhan akan mengutuskannya, Tuhan akan memberkatinya. Dia telah mati, Dan telah bangkit, Dan dia telah menjadi penembus kita yang hidup. Karena itu mari kita selalu bersandarkan, Kepada penembus kita yang hidup, Dalam kondisi apapun, Dalam keadaan suka, Dalam keadaan duka, Dalam keadaan senang, Dalam keadaan susah, Kita selalu bersandar kepada Tuhan. Karena hanya dialah penembus kita yang hidup, Dalam dialah ada kehidupan, Dalam dialah ada kekalan, Dalam dia ada kebangkitan. Saya penutup firman Tuhan, Mari kita lihat di dalam Yerimia pasal yang kelima puluh. Yerimia pasal yang kelima puluh. Yerimia lima puluh ayat yang ketiga puluh empat, Firman Tuhan katakan begini. Yerimia pasal yang kelima puluh, Ayat, Ayat yang ketiga puluh empat, Tetapi penembus mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka, Supaya ia memberi ketentraman kepada bumi, Tetapi kegemparan kepada penduduk babel. Yerimia bersaksi orang Israel, Yang tadinya ditawan oleh babel ini, Ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Karena Tuhan mereka, Tuhan semesta alam namanya, Dia adalah penembus mereka yang kuat. Dia pasti memperjuangkan perkara umatnya, Umat pilihannya, Perkara yang akan dibela, Dibela dan dia akan memberi ketentraman kepada bumi. Bumi ini maksudnya kepada umat Israel, Kepada tanah Israel, Tapi justru terjadi kegemparan kepada penduduk babel. Tepikin juga hari ini, Kita percaya di dalam Yesus Kristus, Yang adalah Tuhan semesta alam, Dia adalah penembus kita yang kuat. Tuhan akan memperjuangkan perkara-perkara kita. Karena itu mari kita selalu datang kepada Tuhan, Bersandar kepada dia, Dalam kondisi apapun. Kita perlu datang kepada Yesus Kristus. Karena hanya penembus kita, Hadir dalam kehidupan kita, Ketika dia turun tangan, Dia membela perkara-perkara kita, Maka kita akan mendapatkan ketentraman. Dan firman Tuhan, Boleh menjadi berkat bagi kita.